puluhan miliar rupiah diberikan kepada istrinya yang bernama Alfa ini. Padahal itu semua adalah harta dari ayahnya Billy Vanderbilt dan juga harta kakeknya Cornelius Vanderbilt. Di saat itu semua uang itu dihabiskan oleh Alfa Smith. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Skrrt! Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, geng! Hari ini kita akan membahas lagi tentang dunia kapitalis atau para elit global yang memiliki kekayaan diada batasnya. Berbicara tentang kaum kapitalis, ini udah pasti kita akan melihat ke arah negara Eropa atau Amerika Serikat. Karena memang dari sanalah banyak muncul orang-orang kaya, terutama di abad ke-19. Karena di abad ke-19 itu bisa dikatakan kapitalis-kapitalis yang lahir di Amerika Serikat itu mencapai masa kejayaannya atau puncak emasnya mereka di saat itu. Pada abad ke-19 itulah muncul keluarga-keluarga super duper kaya. Tingkat kekayaannya itu gak cuma sebatas satu negaranya doang gitu ya. Bahkan mereka bisa dikatakan terkaya di dunia. Misalkan seperti keluarga Rockefeller, terus ada keluarga Carnegie, sampai dengan salah satu keluarga yang akan kita bahas hari ini, yaitu Vanderbilt. Di zaman itu memang bisa dikatakan awalnya ya, Eropalah yang memiliki kekuasaan atau memiliki kedudukan sebagai negara penghasil keluarga-keluarga kaya. Nah namun setelah itu entah bagaimana ceritanya tiba-tiba digeser oleh masyarakat Amerika Serikat. Namun pembahasan kita akan membahas tentang bagaimana keluarga Vanderbilt tadi, yang pada awalnya mereka ini adalah keluarga yang kaya raya dan bahkan bisa dikatakan lebih kaya daripada Rockefeller, lebih kaya dari Rothschild, bahkan apalagi kalau kalian bandingkan dengan Elon Musk. Ini keluarga jauh lebih kaya pada masanya. Namun sayangnya keluarga ini mengalami nasib yang sangat-sangat tragis. Dimana di awalnya mereka adalah keluarga yang super kaya, namun berakhir dengan kondisi yang super miskin. Langsung aja kita bahas hal ini di sisi lain. Oke, siapakah keluarga Vanderbilt? Apa pekerjaan mereka dan apa yang membuat mereka menjadi salah satu keluarga terkaya di muka bumi ini? Nah singkat cerita itu, Vanderbilt ini adalah keluarga terkaya di planet bumi ini pada masanya, dikarenakan mereka berbisnis kereta api di Amerika Serikat. Jadi perkereta apian di Amerika Serikat itu keluarga mereka yang pegang proyeknya. Namun sayangnya status mereka sebagai keluarga berpower, keluarga adidaya, keluarga yang kaya raya itu hanya bertahan selama tiga generasi, geng. Terakhir kali mereka kumpul itu ya, tahun 1973. Mereka reuni keluarga dan di saat itu mereka bertemu satu sama lain dan menemukan dimana tidak ada satupun dari keturunan mereka itu yang berstatus milioner lagi. Bayangin tuh, awalnya itu bukan milioner doang, bahkan triliuner. Bener-bener super duper kaya. Namun di saat reuni tahun 1973. 1973 itu mungkin tahun dimana orang tua kita baru lahir. Ya kan? Nyokap bokap kalian mungkin yang masih muda-muda gitu ya. 1973 itu mereka baru lahir. Jadi artinya itu belum terlalu lama. Nah, di saat itu mereka berkumpul, mereka melihat bagaimana keluarga mereka yang tadinya adalah keluarga milioner, tujuh turunan gak mungkin miskin, tiba-tiba kumpul jadi gembel, geng. Kurang lebih kayak gitu. Bagaimana bisa? Kenapa harta mereka yang begitu banyak akhirnya hilang lenyap begitu saja? Mari kita ceritakan secara detail dari awal kejayaan mereka hingga mereka akhirnya jatuh miskin. Jika kita berbahas tentang keluarga Vanderbilt ini, kita harus membahas dulu tentang kakek mereka. Ya, kakeknya inilah sumber atau awal dari semua kekayaan ini didapat. Nama kakeknya ini adalah Cornelius Vanderbilt. Dan dia dijuluki dengan sebutan The Commodore. Di saat dia masih umur 16 tahun, Cornelius Vanderbilt ini meminjam kepada ibunya sekitar 100 dolar. Dengan gantinya dia mau bekerja untuk ibunya membajak lahan. Sekitar 8 hektare tanah. Itu cukup besar di saat itu ya. Nah, 100 dolar di zaman itu, di tahun 1810-an, itu setara dengan 30 juta rupiah untuk saat sekarang ini. 30 juta rupiah yang dia pinjam dari ibunya, atau itu mungkin upah gitu ya dari ibunya, langsung dia belikan sebuah kapal. Yang dimana kapal ini dia gunakan untuk memulai sebuah bisnis transportasi dan juga pengangkutan milik dia sendiri. Nah, jadi otak bisnisnya dari umur 16 tahun udah jalan. Seiring berjalannya waktu, dengan kerja kerasnya dia dan ketekunannya, akhirnya lama-kelamaan dia mulai menginvestasikan hasil kerja kerasnya di perusahaan kapal uap dan juga perusahaan kereta api yang ada di New York. Tanpa disadari, ternyata di saat itu semua investasi dia, semua bisnisnya dia itu sukses dan menjadikan dia orang terkaya di saat itu di New York. Memang di zaman tersebut, di New York orang tuh sibuk banget gitu ya. Dan bisnis transportasi adalah sebuah bisnis yang cukup krusial dikarenakan kesibukan dari masyarakat New York. Udah pasti mereka menggunakan jasa angkutan atau jasa transportasi di saat itu. Dan yang lebih menguntungkan lagi, banyak perusahaan-perusahaan yang meminta angkutan kereta api untuk mengangkut barang dagangan mereka atau barang-barang bisnis mereka dalam jumlah besar untuk jarak yang cukup jauh. Jadi mereka mampu dan berani membayar mahal. Akhirnya nih, singkat cerita nih geng ya. Pada tahun 1877, kakek dari keluarga Vanderbilt, yaitu Cornelius Vanderbilt, itu meninggal dunia. Di dalam kondisi, saat itu dia sudah mempunyai uang sebanyak 36 triliun rupiah. Triliun rupiah ya, ini gue convert ke rupiah. Jadi uang yang dia miliki, 36 triliun rupiah itu, ternyata jauh lebih banyak dari uang negara mereka. Jadi di saat itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat itu memiliki uang simpanan yang jumlahnya tidak lebih banyak daripada keluarga Vanderbilt. Bayangin tuh, satu keluarga memiliki uang lebih banyak daripada uang negara. Jadi yang lain tuh super-duper Miss Queen ya, di mata mereka. Jadi merekalah orang terkaya di negara itu, dan bahkan lebih kaya dari negara. Luar biasa nggak tuh? Pencapaian dari Cornelius Vanderbilt. Kakek dari keluarga Vanderbilt. Sebelum dia meninggal dunia, Cornelius ini sempat memperingati atau memberikan sebuah kalimat yang cukup berharga. Dan ini mungkin berharga juga buat kita-kita ya. Jadi dia berkata kepada putra sulungnya dengan kalimat, Orang bodoh bisa menghasilkan banyak uang, namun orang bodoh membutuhkan orang pintar untuk mempertahankan uang tersebut. Masuk akal ya. Makanya kalau misalkan kita lihat Bob Sadino atau siapapun yang mengaku kalau dia putus kuliah, cuma tamatan ESD, tau-tau dia kaya raya, tau-tau dia jadi bos, segala macem, terus di bawah-bawahnya karyawannya itu ada lulusan S2, S3, dan segala macem, ya jangan heran. Karena memang orang bodoh, mungkin punya nyali untuk menghasilkan banyak uang, dan dia membutuhkan orang-orang pintar untuk mempertahankan uang yang dia dapatkan. Itu adalah simbiosis mutualisme. Putra sulungnya ini yang bernama Billy Vanderbilt akhirnya menerima nasihat itu dan dia meneruskan semua bisnis milik ayahnya. Dan pada awalnya, ketika dia menjalankan atau melanjutkan bisnis ayahnya tersebut, dia berhasil menggandakan kekayaan keluarganya hingga akhirnya dia bertemu ajal pada tahun 1885. Nah, jadi anak sulungnya itu menerima nasihat dari Cornelius Vanderbilt akhirnya dia berhasil. Lalu bagaimana dengan putra-putra dari Cornelius lainnya? Apakah berhasil juga? Nah, jadi singkat ceritanya itu ya, geng. Cornelius Vanderbilt sebelum meninggal, dia itu memiliki sebuah ketetapan atau memiliki sebuah aturan di dalam keluarganya yaitu bersikap sangat kejam. Kejam dalam artian gini. Jadi dia itu tidak segan-segan mengusir anaknya apabila anaknya ini bersalah dan tidak bertanggung jawab. Dan ini terbukti dan terjadi kepada salah satu anak keduanya dia yang bernama Cornelius Cornel Vanderbilt II. Karena di saat itu, anak keduanya ini dianggap tidak bertanggung jawab sampai-sampai harus diusir dari rumah. Nah, jadi kesuksesan dari Cornelius Vanderbilt ini kuncinya adalah kejam dan dia tidak percaya kepada anak-anaknya untuk mengelola keuangan. Dan satu-satunya anak yang dia percaya yaitu Billy Vanderbilt. Makanya sebelum dia meninggal, dia sempat memperingati atau memberikan nasihat kepada anak sulungnya itu. Jadi sebagian besar harta dari Cornelius Vanderbilt itu jatuh ke tangan Billy Vanderbilt. Billy Vanderbilt, anak dari Cornelius Vanderbilt, sebelum akhirnya dia meninggal pada tahun 1885, dia itu menjalankan atau melanjutkan bisnis ayahnya yang dimana dia memiliki ilmu dan ketajaman dalam strategi bisnis itu mirip seperti Cornelius Vanderbilt. Namun, di dalam menjalankan bisnis, dia itu agak sedikit berbeda ya. Sistem dan taktiknya dibandingkan dengan ayahnya. Kalau Billy ini lebih memilih untuk bermain safety, bermain aman. Sehingga di saat itu dia berinvestasi di dalam obligasi pemerintah. Dan itu adalah langkah yang relatif aman gitu ya bagi seseorang yang mau berinvestasi di zaman itu. Lalu nggak cuma itu ya geng ya, Billy ini memiliki watak yang agak sedikit berbeda dari ayahnya, Cornelius Vanderbilt. Billy itu lebih memilih hidup yang tenang ketimbang hidup di dalam kecemasan karena pengen untung besar atau terlalu tamak gitu. Jadi, dia sering sekali menjual beberapa saham kereta api atau bisnis kereta api milik ayahnya ini. Namun, langkah dia menjual saham-saham itu justru adalah langkah yang baik atau langkah yang benar karena dia berhasil menggandakan keuangan dari bisnis ayahnya ini. Nah, jadi dia udah berpikir gitu ya, ini kalau misalkan gue cuma menguntung sendiri, kayaknya, ya untungnya segitu-gitu aja. Gue harus jual sahamnya, orang lain dapat untung, tapi gue dua kali lipat dapat untung. Dan dia berhasil melipat-gandakan kekayaan keluarga Vanderbilt itu dua kali lipat pada tahun 1883. Jadi, dua tahun sebelum dia meninggal dunia. Nah, namun, kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Vanderbilt itu ternyata tidak bertahan lama. Tepatnya setelah Billy Vanderbilt meninggal dunia pada tahun 1885. Apa yang membuat bisnis mereka bisa runtuh, bisa hancur ketika Billy meninggal dunia. Jadi, sebelum Billy ini meninggal dunia, dia menyampaikan nasehat yang sama seperti apa yang dikatakan oleh ayahnya Cornelius Vanderbilt dan dia sampaikan kepada keturunan-keturunannya atau anak-anaknya dia. Namun sayangnya, nasehat tersebut tidak dijalankan dengan benar oleh anak-anak dari Billy Vanderbilt. Nah, tepatnya terjadi pada abad ke-19. Karena di saat itu, memang kota New Yorknya ya, itu diisi oleh keluarga-keluarga tajir atau OKB-OKB gitu. Tiba-tiba banyak sekali muncul orang-orang kaya baru. Ini semua terjadi karena booming ekonomi pasca revolusi industri. Nah, para kaum elit atau para konglomerat yang di saat itu baru bermunculan, itu mereka sangat-sangat berpegang teguh atau meresapi sebuah pepatah kuno. Yang bunyinya adalah, Bird with the same feathers will flock together. Jadi itu artinya adalah, burung dengan warna bulu yang sama akan berkumpul bersama. Nah, ini pepatahnya cukup dalam nih, geng ya. Kita bisa paham lah. Kelompok-kelompok tertentu, ya kan? Itu berkumpul karena mereka memiliki kesamaan. Ya, bisa jadi mereka sama-sama punya lampur jini lah. Sama-sama punya jam mewah lah, gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Dan, pepatah tersebut membuat orang-orang kaya yang ada di Amerika Serikat, khususnya di New York, hanya mau bergabung dengan orang-orang yang mereka anggap sederajat atau sekelas dengan mereka. Dan, demi memuaskan hasrat tersebut atau demi mengumpulkan orang-orang kaya ini, gitu ya, salah seorang wanita kelas atas dari House of Astor, atau bisa disebut juga sebagai pemilik bisnis perhotelan mewah yang ada di Amerika Serikat, yang bernama Caroline Shermerhorn Astor. Dia itu menciptakan atau membuat list 400. Jadi, list 400 ini berisikan 400 list keluarga terkaya dan bergengsi yang ada di New York. Nah, namun di saat itu, keluarga Cornelius Vanderbilt itu tidak masuk ke dalam list. Ini dikarenakan, Cornelius ini sebagai pebisnis dikenal sangat kejam dan juga kasar. Jadi, dia bener-bener apa-apa tuh duit, 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 gitu. Dan, hal itulah yang membuat dia itu menjadi super duper kaya. Namun, walaupun demikian, orang-orang kaya lainnya yang mungkin ya taraf kekayaannya di bawah dia sedikit, gitu ya. Tidak menghargai keluarga Cornelius Vanderbilt. Dan, akhirnya, dia diasingkan lah ya keluarga mereka ini tidak dianggap atau tidak dirangkul oleh para konglomerat-konglomerat New York di saat itu. Nah, akhirnya, masalah mulai muncul dikarenakan keluarga Vanderbilt merasa tersinggung. Mereka tidak masuk ke dalam 400 list tersebut. Padahal mereka merasa mereka adalah barisan keluarga kaya lah, gitu ya. Dan bahkan mereka bisa dikatakan terkaya mungkin di saat itu. Akhirnya, dikarenakan hal tersebutlah semua kekacauan dimulai. Semua kerapuhan dan keruntuhan muncul di kerajaan keluarga Vanderbilt. Jadi, pada awalnya nih, geng ya. Salah satu anak dari Billy Vanderbilt yang bernama Willie. Dia ini adalah anak dari Billy Vanderbilt, cucu dari Cornelius. Orang kaya yang sebenarnya. Willie ini menikah dengan seorang sosialita cantik yang bernama Alfa Smith. Yang dimana Alfa Smith ini memiliki ambisi yang cukup besar untuk bisa dianggap dan masuk ke dalam golongan-golongan orang kaya atau orang-orang yang bergengsi. Akhirnya nih ya, demi memuaskan hasrat dan keinginan dari istrinya, Willie Cornelius itu sampai bela-belain menghabiskan jutaan dolar atau bisa dibilang puluhan miliar rupiah diberikan kepada istrinya yang bernama Alfa ini. Padahal itu semua adalah harta dari ayahnya Billy Vanderbilt dan juga harta kakeknya Cornelius Vanderbilt. Di saat itu semua uang itu dihabiskan oleh Alfa Smith, istrinya Willie untuk membeli rumah besar di Fitz Avenue demi bisa berkumpul atau dekat dengan rumah-rumah orang-orang kaya lainnya. Jadi bener-bener pengen masuk ke dalam dunia sosialita atau dunia-dunia orang kelas atas yang ada di New York di saat itu. Setelah mereka memiliki rumah di sana, mereka mencoba untuk menarik perhatian masyarakat-masyarakat kelas atas atau tetangga-tetangga mereka yang orang kaya gitu ya dengan cara membuat pesta besar-besaran di rumah mereka. Mereka mengundang semua tetangga dan menghabiskan 87 miliar rupiah untuk satu kali berpesta. Dan pesta ini sering sekali mereka adakan hanya demi mendapatkan pengakuan dari para tetangga-tetangga kayanya. Jadi ini kurang lebih kayak pansos gitu geng. Pengen caper aja gitu ke orang-orang kaya supaya mereka dianggap atau diperhitungkan sebagai anak orang kaya. Namun memang sebenarnya orang-orang tuh sudah mengakui kalau mereka ini kaya keluarga Vanderbilt ini kaya bahkan lebih kaya dari orang-orang yang tidak menganggap mereka gitu. Hanya saja orang-orang ini tidak mau menganggap keluarga Vanderbilt karena dianggap kakek mereka terlalu pelit terlalu hemat terlalu keras tidak mau menghamburkan uang untuk pesta atau menghamburkan uang untuk hal-hal yang membuat tetangga-tetangganya senang. Di saat itu karena ambisi mereka ingin masuk ke dalam list 400 orang terkaya atau orang-orang kelas atas di New York mereka rela menghambur-hamburkan uang warisan tersebut. Dan trik ini ternyata berhasil mereka masuk ke dalam list 400 orang-orang terkaya orang-orang bergengsi orang-orang terpandang di New York dan ini benar-benar aksi pansos yang membuat uang mereka itu terkuras banyak. Namun perlu kalian tahu nih geng ya Willie Vanderbilt cucu dari Cornelius anak dari Billy ini adalah seseorang yang bukan jago di bidang bisnis. Tidak seperti kakeknya tidak seperti ayahnya dan dia juga lahir sebagai generasi ketiga yang tidak merasakan susah sama sekali karena gini Cornelius lahir miskin lalu dia mesejahterakan keluarganya dan menjadi orang kaya dia mempunyai anak Billy Vanderbilt yang lahir dalam keluarga kaya namun disiplin karena Cornelius adalah orang yang super ketat dalam mendidik anaknya untuk pengelolaan uang dan juga berbisnis. Sementara Willie itu tidak mendapatkan hal yang sama seperti ayahnya Billy dia itu tidak disiplin gitu ya anak lahir kaya taunya kakeknya kaya bapaknya kaya ya dia manja akhirnya. Nah jadi bisa dikatakan generasi ketiga dan keempat dari keluarga Vanderbilt itu tidak memiliki ilmu berbisnis sama sekali dan tidak punya disiplin pengelolaan keuangan. Kerja mereka hanya menghambur-hamburkan uang dan mereka hidup sangat boros dengan kekayaan dari kakek mereka. Yang lebih parahnya lagi ya mereka itu tidak stop untuk membeli mansion-mension dan juga mengadakan pesta. Jadi mereka itu kayak bersaing gitu geng dengan keluarga kaya lain. Kalau keluarga lain sengaja membeli rumah-rumah mewah real estate real estate gitu ya untuk berbisnis. Tapi mereka menganggap hal itu adalah sebuah persaingan. Malah mereka membeli rumah-rumah mewah ini untuk menyaingi keluarga-keluarga tersebut. Nah misalkan kaya istri dari Willy Vanderbilt yang bernama Alva Smith ini. Dia membangun sebuah rumah megah seperti gedung apartemen di Fifth Avenue. Nah lalu sementara itu saudari iparnya yaitu adik dari Willy Vanderbilt yang bernama Alice Vanderbilt juga membangun rumah yang lebih besar dan akhirnya menjadi rumah terbesar di New York. Jadi segila itu ya persaingan antara keluarga aja tuh gila-gilaan gitu. Lalu seolah-olah tidak mau kalah anggota keluarga Vanderbilt yang lain yaitu George Vanderbilt dan istrinya Edith itu membangun rumah dan perkebunan seluas 30.000 hektare di Edgeville North California. Bisa bayangin tuh geng 30.000 hektare. Lo naik motor aja gak kelar sehari 30.000 hektare tuh geng. Gila gak tuh. Rumah dari George dan juga istrinya ini selesai pada tahun 1895 dan rumah atau bisa disebut dengan kastil ini bergaya renaissance francis dan memiliki 250 kamar serta membutuhkan waktu 6 tahun untuk dibangun gitu ya dan biayanya itu sekitar 23 triliun rupiah. Kebayang gak di otak kalian tuh. Anjir banget ya. Banyak banget geng. Kalian bisa bandingkan ya pendapatan kakeknya sebelum meninggal itu 36 triliun ya kan? Sampai akhirnya dilipat gandakan oleh Billy Vanderbilt ayah mereka. Lalu tiba-tiba cucunya membangun sebuah rumah atau menghabiskan uang begitu saja sebanyak 23 triliun. Hampir mendekati pendapatan puncak dari kakeknya Cornelius Vanderbilt. Bener-bener gak ada brain gitu ya. Gokil banget geng. Nah hingga saat ini nih geng ya rumah ini masih eksis. Rumah ini bernama Baltimore House dan memegang rekor sebagai rumah terbesar yang ada di Amerika Serikat. Nah sampai disini kalian udah paham nih geng ya. Udah ada ciri-cirinya gitu ya kenapa keluarga ini bisa jatuh miskin pada akhirnya. Sangat berbeda dengan kakek dan ayah mereka. Kakek mereka yaitu Cornelius Vanderbilt itu tidak jarang beramal demi kemanusiaan. Salah satunya Cornelius pernah mendonorkan sejumlah uang kepada Central University di Nashville, Tennessee. Itu saking banyaknya uangnya gitu geng ya. Universitas tersebut sampai harus ganti nama menjadi Vanderbilt University. Jadi saking banyaknya yang dia nyumbang. Nah sementara itu ayah mereka yaitu Billy Vanderbilt itu menyumbangkan koleksi barang seni yang tidak ternilai harganya ke Metropolitan Museum of Art yang ada di New York. Nah jadi kegiatan mereka itu positif. Sementara cucunya atau anak-anak dari Billy itu justru berfoya-foya berpesta menghabiskan uang warisan ini dengan membeli rumah-rumah mewah dan barang-barang mewah lainnya. Dan lebih gilanya lagi ya mereka itu membeli kapal pesiar untuk digunakan sebagai ajang balapan. Kapal pesiar geng buat balapan. Gila gak tuh? Lu masih pake Honda Beat mobil ya paling gilanya Honda Brio atau Aila gitu ya buat balapan liar ya. Ini kapal pesiar dibeli untuk balapan. Saking kayanya. Dan mereka juga membeli karya-karya seni yang tidak ternilai harganya serta mengoperasikan Metropolitan Opera. Jadi habis duitnya ke sana. Nah selain berfoya-foya kejatuhan dari keluarga Vanderbilt ini juga dipengaruhi oleh regulasi pemerintah di saat itu ya. Yang dimana pemerintah jauh lebih ketat. Di saat Cornelius mendapatkan pundi-pundi kekayaan itu semua dia dapatkan di masa regulasi pemerintah masih sangat lemah. Bahkan bisa dikatakan nyaris gak ada. Nah jadi karena hal itu dia berhasil mengambil keuntungan besar-besaran tanpa adanya aturan yang ketat. Dan dia banyak mendapatkan kekayaan itu di bidang perkereta apian yang mana bidang itu sangat diakwasai geng. Nah lalu tibalah pada awal abad ke-20 dimana di saat itu pemerintah Amerika Serikat memperkenalkan sebuah sistem yang amat sangat akan merugikan keluarga-keluarga kaya atau keluarga-keluarga konglemerat yang ada di Amerika. Apalagi keluarga Vanderbilt yaitu sistem pajak penghasilan. Dan tidak cuma itu geng. Pemerintah juga mulai meregulasi bisnis sehingga mereka membatasi ruang gerak keluarga Vanderbilt. Di saat itu mereka tidak mampu lagi berkutik. Keluarga Vanderbilt ini tidak bisa lagi memonopoli bisnis atau industri transportasi. Nasib lebih buruk akhirnya menimpa mereka dan ini lebih parah yaitu pada masa Great Depression yaitu tepatnya pada akhir Perang Dunia Kedua. Ini merupakan masa dimana krisis moneter terbesar melanda Amerika Serikat. Nah di saat itu keluarga Vanderbilt yang mana ini adalah generasi ketiga ya cucu dari Cornelius anak-anak dari Billy itu harus memutar otak mereka untuk bisa menemukan berbagai sumber penghasilan sampingan demi mempertahankan gaya hidup mewah mereka. Termasuk diantaranya di saat itu mereka membuka Bill Morehouse untuk umum tepatnya pada tahun 1930 sebagai destinasi wisata. Jadi bisa bayangin tuh Bill Morehouse ini tadinya adalah rumah mewah rumah mereka yang dibuat untuk ajang adu gengsi tapi akhirnya jadi tempat wisata. Orang-orang boleh datang kesana untuk menikmati keindahan rumah tersebut sebagai wisatawan. Lalu tidak berhenti sampai disitu geng. Keluarga Vanderbilt pun diterpa berbagai drama dan hal ini mempengaruhi status mereka sebagai keluarga terkaya atau sebagai keluarga konglomerat yang ada di Amerika Serikat. Nah sampai dimana pada akhirnya keluarga Vanderbilt ini dipimpin oleh salah satu putra dari Billy Vanderbilt yang bernama Alfred. Dia ini adalah anak ketiga dari Billy Vanderbilt dan ternyata dia yang paling piawai atau sedikit mempunyai ilmu dalam mengurus keuangan keluarga Vanderbilt. Nah namun sayangnya Alfred ini tidak bertahan lama. Dia itu hidup hanya sampai 38 tahun dan akhirnya meninggal dunia setelah kapal RMS Lusitania yang ditumpangi oleh Alfred itu ditenggelamkan oleh kapal selam Jerman pada Perang Dunia Pertama. Nah namun setelah itu tahta atau kepemimpinan dari keluarga Vanderbilt itu diturunkan kepada kakaknya yang bernama Cornelius Vanderbilt III. Nah namun sayangnya hak waris terhadap Cornelius Vanderbilt III ini telah lama dicabut oleh ayahnya Billy Vanderbilt karena dia menikahi seorang wanita tanpa persetujuan dari keluarga. Namun sebenarnya di samping itu ya Cornelius Vanderbilt III ini setelah diusir atau disuruh keluar gitu ya dari keluarga Vanderbilt dia itu bisa survive dia bisa survive dan dia juga bisa menjalankan bisnisnya walaupun mungkin dia tidak sekaya keluarganya yaitu keluarga Vanderbilt karena memang Cornelius Vanderbilt III ini dia berpendidikan cukup tinggi memiliki tiga gelar dari Universitas Yali yaitu salah satu kampus yang paling bergensi di Amerika dan dia akhirnya harus dicabut hak waris serta diusir dari keluarga Vanderbilt itu pada umur 23 tahun tepatnya pada tahun 1896 karena dia menikahi seorang wanita yang bernama Grace Wilson dari keluarga Yasa atau keluarga orang miskin nah ini cukup melanggar aturan dari keluarga Vanderbilt akhirnya nih ya Alfred meninggal dunia terus Cornelius Vanderbilt III juga diusir dari rumah mau tidak mau tahta atau hak waris untuk kepemimpinan kerajaan kekayaan Vanderbilt ini jatuh kepada Reginal Vanderbilt atau dipanggil dengan Regi nah namun ternyata ini adalah keputusan yang cukup salah dan cukup buruk dimana di saat itu Reginal Vanderbilt ini benar-benar tidak memiliki ilmu dalam mengelola keuangan semua kekayaan keluarganya dia habiskan untuk berjudi dan mabuk-mabukan dan dia meninggal dunia pada umur 45 tahun tepatnya pada 1925 dikarenakan menderita cirrhosis hati ini adalah penyakit bagi orang yang suka mabuk atau alkoholik dan di saat itu mereka benar-benar berangsur-angsur menjadi bangkrut keluarga Vanderbilt di generasi berikutnya mulai merasakan bagaimana ambruknya kerajaan kekayaan keluarga mereka nah namun sifat pada generasi selanjutnya di keluarga Vanderbilt ini tetap gak berubah karena udah gak ada lagi tandemannya udah gak ada lagi orang yang menanamkan rasa disiplin ini mereka sibuk berfoya-foya bahkan sampai satu-satunya mata pencaharian mereka yaitu dunia industri perkereta apian itu mulai merugi ini terjadi pada tahun 1930-an dimana di saat itu masyarakat Amerika Serikat itu sudah kepincut dengan transportasi jenis baru yaitu mobil jadi mereka udah mulai meninggalkan kereta api Reggie Vanderbilt itu memiliki satu anak yang bernama Gloria Vanderbilt dia ini tumbuh menjadi seorang wanita sosialita aktris dan juga seorang desainer pakaian atau desainer fashion dia cukup terkenal dengan salah satu desain celana jeansnya di awal tahun 1980-an nah namun sayangnya Gloria Vanderbilt pun tidak mampu untuk membesarkan atau mempertahankan kekayaan keluarga Vanderbilt sampai akhirnya mereka pun jatuh bangkrut dan jatuh miskin pada akhirnya ya ini mungkin perkataan tentang tujuh turunan gak akan miskin ya bisa jadi ya mungkin Gloria Vanderbilt adalah keturunan ke-8 mungkin ya jadi akhirnya udah kelar gitu ya sampai tujuh doang namun apakah sekarang kita bisa menemukan sisa-sisa keturunan keluarga Vanderbilt ya jelas bisa salah satu keturunan dari keluarga Vanderbilt ya yang mungkin sudah bukan lagi termasuk golongan konglomerat lah ya ada salah satunya yaitu jurnalis CNN yang cukup terkenal dan juga sekaligus telah banyak meraih penghargaan yang bernama Anderson Cooper dia ini adalah keturunan langsung dari keluarga Vanderbilt dan merupakan keturunan laki-laki karena kan memang kalau untuk garis keturunan kita harus dari darah laki-laki ya dari ayah gitu ya bukan dari ibu kalau dari ibu ya otomatis keturunannya kepotong gitu kan selesai sampai disitu nah jadi ayahnya dari Anderson Cooper itu adalah darah keturunan Vanderbilt nah tapi sayangnya ternyata Anderson Cooper ini akan menghentikan garis keturunan keluarga Vanderbilt karena ternyata dia mengakui kalau dia adalah seorang gay ya otomatis dia tidak akan menikah dengan perempuan gitu kan dan tidak akan memiliki keturunan jadi bisa dikatakan keluarga Vanderbilt berakhir atau berhenti pada Anderson Cooper nah berapakah sisa kekayaan keluarga Vanderbilt di akhir masa kejayaan mereka oke kita lihat Gloria Vanderbilt yang dimana dia ini meninggal pada tahun 2019 ya di saat itu Gloria Vanderbilt mewarisi seluruh kekayaan dari keluarga Vanderbilt ini kepada Anderson yaitu keturunan terakhir sebagian besar tanah milik keluarga mereka yang diperkirakan bernilai 200 juta dolar namun banyak yang mengestimasi sebenarnya seluruh kekayaan keluarga Vanderbilt ini bisa dikatakan sekitar 1,5 juta US dollar atau setara dengan 21 miliar rupiah ya kalau misalkan kita lihat dari jumlahnya memang agak terbilang banyak masih cukup besar gitu ya tapi ya perlu kalian ingat 21 miliar untuk zaman sekarang menjadi keluarga kolomerat ya gak bisa gak mencapai target gitu keluarga kolomerat di dunia sekarang udah pasti triliun-triliunan gitu kan dan juga mengingat keluarga Vanderbilt pada awal kejayaan mereka di zaman itu mereka memiliki harta 36 triliun dari kakenya dan sekarang sisa 21 miliar doang gila ya gak tuh miss queen udah ya miskin-miskinnya tapi 21 miliar masih gede sih geng tapi tidak bisa untuk menjadi atau berdiri di barisan keluarga kolomerat gimana menurut kalian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Vanderbilt ini tinggalkan komentar di bawah selamat menikmati selamat menikmati